Halo teman-teman, disini saya akan memberitahu bagaimana sih cara mencari referensi mudah menggunakan Microsoft Academic Nah, jadi dalam Microsoft Academic ini, disini tuh banyak sekali fitur-fitur yang mungkin teman-teman belum mengetahunya ya Nah, lalu saja kita lihat bagaimana sih cara penggunaan atau cara mencari referensi menggunakan Microsoft Academic Lama kita bisa cari di Google ya, karena Microsoft Academic sendiri telah tersedia di Google Kita cari, kita klusuri Nah, maka akan muncul kursus vaksin ini Nah, kita langsung pencet saja ya Nah, ini langsung muncul yang paling atas Nah, kita langsung mencari Bebagai topik penulis, jurnal, dan lain sebagainya Disini sangat lengkap sih Ini juga ada berbagai top penulis, top institusi, top jurnal, ini top college conference Normalnya ini berbahasa Inggris ya, jadi disini kita bisa eksplor semua Dari berapa topik, berapa penulis, berapa jurnal, berapa publikasi, berapa institusional Sudah tersedia disini ya, kelihatan Dari grafiknya Dari grafiknya Selanjutnya kita cari semisat Tentang Jurnal tentang hukum Penemuan Jurnal tentang hukum Jurnal tentang hukum Nah, disini ada Terus Penelit Top topic di publication top of jurnal top institution nah ini banyak ya contoh-contoh terlibat bagai jurnal jadi disini ada beberapa situasi sudah terkampang juga disini lalu disini juga ada peran yang semisal kita ingin membuka konsep dualisasi hukum adat ini nanti kita pencet yang ini dan gambar itu disini bisa login ini bisa ngontok gitu sebaiknya sign in dulu kita kembali lagi nah ini tuh juga bisa dibagikan kalau memang ingin dibagikan ya misal bagaimana tampilannya misal ingin di klik coba kita klik ya nah maka tampilannya akan seperti ini ini ditulis pada tahun 2001 nah ini bisa kita klik linknya juga di perpustakaan makamagung.go.id jadi semisal mau buka fitur-fiturnya ini juga bisa ya sebenarnya untuk citasi seperti layaknya mendeley jadi dengan model A, P, A nah itu semisal menggunakan dengan ini otomatis bisa langsung menggunakan citasinya jadi tidak usah menguliskan lagi namanya daftar seperti daftar pustaka gitu ya teman-teman oke sekian dari saya selanjutnya menikmukan daaah selamat menikmukan